Sebagai tindak lanjut atas tewasnya supporter Persija, Haringa Sirila, Kemenpora beserta sejumlah pihak terkait menggelar musyawarah Senin Siang di Jakarta. Dalam pertemuan itu dihadiri Ketua Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI, perwakilan dari PSSI serta perwakilan dari Persija, namun perwakilan Persib tidak hadir karena berhalangan. Setelah bermusyawarah, BOPI selaku badan yang berwenang atas setiap kegiatan olahraga profesional yang ada di Indonesia secara tegas menginginkan penghentian sementara seluruh kegiatan Liga 1 selama satu minggu ke depan. Apabila PSSI dan operator Liga belum memberi tindakan tegas atas insiden ini. Menanggapi hal tersebut, PSSI menyayangkan rekomendasi dari BOPI, pihak yang menilai pemberhentian sementara Liga bukan solusi yang tepat saat ini karena akan memberatkan penjatualan kompetisi yang sudah terlanjur berjalan. Kita sih tetap berbahaya sampai, ya pokoknya berbahaya keras dan kita sih berharap digat tidak dihentikan karena semua kan scheduling dari kompetisi sudah dibuat, kemudian klub juga sudah melakukan perencanaan untuk beli tiket pesawat, beli tiket hotel, segala macam dan kalaupun jadwal itu mundur nanti juga bagaimana beban klub semakin berat. Polisi masih terus menyelidiki kasus ini guna mencari kemungkinan adanya pelaku lainnya. Kemenpora menyerahkan kepada polisi untuk mengungkap insiden ini serta dapat memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku.